RS, ibu dari tiga anak yang dicabuli oleh ayah kandungnya sendiri di Lowu Timur, Sulawesi Selatan, Berdadak, membatalkan pemeriksaan dokter spesialis kandungan terkait kasus tersebut. Pemeriksaan dokter di rumah sakit Valle Sorowako tersebut, berdasarkan rujukan dari dokter spesialis anak. Ada alasan tertentu yang membuat ibu korban membatalkan pemeriksaan ketiga putrinya. Dikutip dari tribunews.com, Karopen Mas Divisium Maspol, Ribrik John Polarusdi Hartono mengatakan, pihaknya memintai keterangan dari pihak rumah sakit Sorowako terkait visum yang dilakukan oleh korban. Sebelumnya, RS memilih pemeriksaan kondisi ketiga korban pada 31 Oktober 2019 di RS Valle Sorowako. Dari hasil visum tersebut, didapati adanya peradangan di bagian alat vital korban, sehingga dokter memberikan antibiotik dan parasetamol obat nyeri. Selain itu, Rusdi menambahkan hasil visum tersebut juga menunjukkan bahwa dokter meminta korban untuk merisa kembali ke dokter spesialis kandungan. Namun, pada 12 Oktober 2021, ketika hendak diperiksa di dokter spesialis kandungan, ibu korban mendadak menolak memeriksakan ketiga putrinya. RS membatalkan pemeriksaan tersebut lantaran takut putrinya trauma. Rusdi mengatakan pemeriksaan tersebut sebenarnya guna membuktikan kondisi kesehatan ketiga korban. Selain itu, agar pihaknya mengetahui ada tidaknya tindak pidana penjambulan yang dilakukan oleh ayah korban. Sebelumnya viral di media sosial kisah tiga anak yang diperkosa oleh ayah kandungnya di luwu timur Sulawesi Selatan. Hingga kini kasus yang menarik perhatian publik ini masih terus bergulir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!